Saya perlu jelaskan bahwa yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staff DPR, staff anggota DPR, dan ASN yang berada di lingkungan DPR, jadi tidak khusus hanya anggota DPR. Lalu kemudian berdasarkan skala prioritas yang pertama, kami menyiapkan lebih dahulu adalah Wisma Kopo di DPR. Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Nah kalau di sana kemudian penuh, itu kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh kesekjenan. Nah tentunya ini adalah upaya kami dalam menekan laju COVID-19 atau kemudian menjaga dampak COVID-19 di lingkungan DPR dan sesuai aturan yang ada. Jadi begitu kira-kira. Bang, tapi kalau dari fraksi berindustri, bagaimana apa harus tunjuk dengan menangkap fasilitas ini? Karena ada juga fasilitas lain yang berlaku, kalau kemudiannya seorang penjaga itu masih bisa? Iya, yang pertama-tama kan, saya nggak bicara terus nama praksi ya, saya bicara terus nama pimpinan DPR. Yang pertama-tama skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa, nah ini kan bukan cuma anggota DPR, ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga, ada tenaga ahli anggota DPR yang juga ngumpul dengan keluarga. Nah kalau kemudian dia sakit COVID-19, kemudian tidak dicarikan tempat kan itu akan otomatis menulat. Jadi ini tidak khusus, tolong media dan publik juga menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan. Nah kami prioritaskan Wisma Kopo, ketika Wisma Kopo itu penuh baru kemudian ada alternatif lain yang disiapkan. Terima kasih telah menonton!